Hai mari lanjut kak. Orang tua berwajah hijau benar-benar terkejut, baru saja dia merasakan ketangguhan avatar Kin Yu, dia tahu di dalam hatinya bahwa itu adalah serangan Ling Bao yang kuat. Diperkirakan dia ingin melukai avatar ini. Tapi siapa yang mau, ini sulit untuk membatasi avatar, dapat diubah menjadi udara. Siapa yang bisa merusak? Lalu saya berpikir tentang senjata salju defensif Kin Yu. Orang tua dengan alis hijau yakin pada saat ini. Karena itu, lelaki tua alis hijau itu juga mengakui bahwa Kaisar Suci juga ingin mengalahkan Kin Yu. Pegangannya adalah senjata panjang. Pria tua dengan alis hijau itu juga melihat tangan kanan Kin Yu, dan jantungnya diam-diam ngeri. Tombak itu, seharusnya lebih kuat daripada kekuatan serangan keluarga kerajaan. Orang lain mungkin tidak yakin. Namun, jumlah lelaki tua berwajah hijau dan Kaisar Suci sudah tidak kurang dari 10 kali. Kekuatan serangan Kaisar Suci secara alami jelas. Cambuk panjangnya kuat dan tangguh. Pistol salju residual ini terlalu mengerikan. Tidak heran akhir-akhir ini, para Kaisar Suci itu ingin makan. Makan, as pantatku orang tua aku sudah lama mengabaikan mereka, aku bebas di Laut Cina Timur, seberapa baik. Lalu pria tua dengan alis hijau tersenyum dan memandang Kin Yu-Kin Yu, aku kehilangan keyakinan. Setelah bertahun-tahun, kerugiannya sangat buruk. Aku baru saja mengambil keuntungan dari senjatanya, kata Kin Yu sambil tersenyum. Menang tidak sombong? Bagus, bagus. Orang tua berwajah hijau tersenyum dan memandang dewa kematian Wang Zuo Kiu-Lin. Orang tua berwajah hijau tiba-tiba wajah dingin. Zuo Kiu-Lin, aku kalah, jadi aku tidak bisa menggunakan nanti kamu sudah bosan dengan janji itu. Jangan bangga. Kali ini aku memenangkan Kin Yu, bukan kamu. Pria tua dengan alis hijau itu mendengus dan berbalik untuk pergi. Hantu tua, jangan bangga, lain kali aku akan datang untuk bertarung denganmu untuk melihat siapa yang menang. Zuo Kiu-Lin gelisah, selama bertahun-tahun, dia telah ditekan oleh lelaki tua berwajah hijau ini, tentu saja ingin menang kembali. Secara khusus, Hong mengelingbau kelas 1 yang diberikan Kin Yu padanya, Zuo Kiu-Lin cukup percaya diri. Orang tua dengan alis hijau menoleh dan menatap Zuo Kiu-Lin. Dia berkata saya memiliki kemampuan, Anda tidak ingin Kin Yu memberi Anda harta roh untuk bertarung dengan saya, maafkan Anda karena tidak memiliki kemampuan. Kata, alis hijau dan wajah tua puaslah. Kin Yu menatap pria tua dengan alis hijau dan tidak bisa menahan senyum. Pria tua berwajah hijau ini benar-benar orang yang menyenangkan. Bagaimana hantu tua ini dapat menebak bahwa aku memiliki lingbao yang diberikan oleh Kin Yu Zuo Kiu-Lin, yang ada di pihak saat ini, memiliki beberapa keraguan. Jiang Li tiba-tiba terpana dan langsung berkata dalam hati Kin Yu Yu saudara, saya memikirkan seseorang. Di masa lalu, Mujiya Kota Lin Hai memiliki seorang supermaster, yang dikenal sebagai Raja Dewa Daun Hijau. Kekuatannya sangat menakjubkan. Hanya saja kemudian, Raja Dedaunan Hijau menghilang. Oh, Dewa Daun Hijau Kin Yu belum pernah mendengar tentang Raja Dewa Daun Hijau. Menurut apa yang diketahui Kin Yu, di antara delapan tempat suci para dewa, Kota Lin Hai Timur Laut dan Kota Tenggara hanya dua dewa. Dua raja kota hutan di timur laut tidak disebut ikan kayu. Jiang Li memandang lelaki tua berwajah hijau di depannya dan berkata dalam hati Kin Yu Yu Ge, Raja Dewa Daun Hijau menghilang sangat awal, itu seharusnya 600 miliar tahun yang lalu. Beberapa orang mengatakan Dewa Daun Hijau sudah mati, beberapa orang mengatakan bahwa Dewa Daun Hijau itu tersembunyi. Tapi tidak ada yang tahu. Hari ini, aku melihat penampilannya, alisnya hijau dan hijau, dan bagus dalam energi kehidupan. Diperkirakan Dewa Daun Hijau itu. Tentu saja aku hanya menebak, dia menghilang saya belum akan lahir. Kin Yu sedikit mengangguk. Dewa Daun Hijau Kin Yu menatap pria tua berwajah hijau di depannya. Karena orang di depannya adalah Dewa Daun Hijau, Kin Yu tidak akan merusak kehidupan yang tenang dan tersembunyi dari orang lain. Hantu tua, apa maksudmu kamu belum sepenuhnya dikalahkan oleh Kin Yu, dan tidak ada tempat untuk berbalik? Zuo Kiulin itu sekarang sedang berdebat dengan orang tua itu. Wajah lelaki tua berwajah hijau itu tidak bisa tidak naik merah kamu, kamu. Dia segera tertawa. Haha, ya, aku kalah, tapi kalah dari Kin Yu, dan Kin Yu tidak terkalahkan. Itu sangat normal. Saya berpikir bahwa ketika saya berada di Laut Barat, saya dikalahkan oleh orang lain. Bahkan jika saya tidak melihat wajahnya, saya kalah. Saya pikir Super Master Laut Barat lebih baik daripada Kin Yu. Dan ada suragat Luofan. Jadi jangan selalu membandingkan yang lain, kami lebih baik dari kami, bisakah kau membandingkanku alis hijau memiringkan dagunya dan menatap Zuo Kiulin, matanya berkedip sedikit dengan jijik. Zuo Kiulin tidak dapat berbicara sejenak. Kin Yu adalah telinga yang berdiri. Laut Barat, Super Master. Kekuatan orang tua berwajah hijau ini jelas tidak kalah dengan orang-orang dari Kaisar Suci. Aku tidak bergantung pada pistol salju yang tersisa, diperkirakan itu bukan tandingannya. Dunia Dewa ini, selain Dewa Raja Surah, Rovan, masih ada orang yang dapat dengan mudah mengalahkan alis hijau. Orang tua itu, bahkan orang tua dengan alis hijau, tidak terlihat oleh wajahnya. Kin Yu benar-benar dikejutkan oleh Super Master Laut Barat. Laut Barat, apakah benar-benar ada Super Master seperti itu? Kekuatan ruang baru Kin Yu dengan hati-hati mencari di Laut Barat para Dewa. Ada banyak Raja tersembunyi di Laut Barat, ada lima. Tapi rasanya kelima ini sepertinya tidak bagaimana itu luar biasa. Kin Yu juga telah melihat banyak tuan para Dewa, dan penglihatannya juga tinggi. Meskipun kekuatan dari lima Dewa, Kin Yu tidak bisa menilai seratus persen, tapi setidaknya rasanya sedikit. Kelima kekuatan ini seharusnya tidak sebagus orang tua itu. Nguyu Senior, Anda mengatakan bahwa Master Super adalah Laut Barat. Apakah Anda yakin Kin Yu ragu menatap pria tua itu? Alis hijau memandang mata lelaki tua itu kamu tidak percaya ikan kayu ku akan berbohong katakan padamu bahwa Super Master berada di Lautan Berdarah di Laut Barat. Pikiran Kin Yu secara alami muncul di daerah itu, wilayah Laut Barat sangat luas, dan Lautan Berdarah adalah lautan-lautan. Namun, cakupannya tidak besar dibandingkan dengan Laut Barat. Tapi itu dibandingkan dengan Laut Barat. Bahkan, Laut Barat ini juga berada dalam jangkauan ratusan juta mil. Kamu bilang tuannya ada di Lautan Berdarah? Kin Yu bertanya lagi. Kin Yu tidak menemukan Super Master dalam darah. Itu wajar, alis hijau berkata dengan tegas. Tentu saja, itu sudah lama sekali, aku tidak tahu apakah Super Master masih dalam darah. Orang tua berwajah hijau menatap Kin Yu kenapa kamu ingin menemukan Super Master? Haha, Kin Yu, jangan bekerja keras. Aku pergi ke Lautan Berdarah, diserang oleh Super Master, dan tidak menemukan di mana Super Master itu. Dekat satu sama lain, tidak dapat ditemukan, yang menunjukkan kemampuan misterius tuan misterius ini. Untuk jenis Super Master, Kin Yu ambisius. Jika Anda membawa Master Super ini ke masa lalu, kekuatan Anda sendiri bisa luar biasa. Hanya jika dia bisa menghalangi pihak lain, Kin Yu tidak khawatir. Selama pihak lain memasuki alam semesta baru, Kin Yu benar-benar tak terkalahkan di alam semesta baru. Lautan Darah Kekuatan Ruang Baru Kin Yu telah hati-hati mengamati darah dan mengamatinya dengan sangat hati-hati. Saudara Bulu, Yu Ge. Di sebelah Jiang Li, dia berteriak Kin Yu, dan Kin Yu tidak memiliki celah. Karena Kin Yu tiba-tiba berhenti saat ini. Tidak ada seorang pun di seluruh Lautan Darah. Saya tidak bisa mengetahui bagaimana Kin Yu mengamati, tetapi sekarang Kin Yu telah menemukan tempat yang sangat istimewa. Lautan Darah sangat berbeda dengan air laut biru biasa di sekitarnya. Lautan Darah normal dengan Lautan biasa adalah normal, tetapi dengan hati-hati dibandingkan, Kin Yu menemukan bahwa seluruh Lautan Darah samar-samar memiliki napas yang sangat ringan, itu adalah napas kehidupan. Sekalipun nafas seluruh Lautan Darah benar-benar berkumpul, itu sangat ringan. Belum lagi bahwa napas ini didistribusikan melalui jutaan mil darah. Napasnya sangat lemah sehingga Kin Yu tidak memperhatikan. Pada awalnya, Kin Yu berpikir bahwa itu hanyalah perbedaan sederhana antara Lautan Darah dan Lautan biasa. Tapi sekarang sepertinya. Apakah itu, apakah itu? Kin Yu punya ide di benaknya. Apakah Laut Darah ini bukan samudera sederhana, tetapi senjata khusus untuk Tuan Pemurnian yang memiliki jiwa Tuan Kin Yu punya tebakan di hatinya? Yu Gei. Suara Jiang Li akhirnya membangunkan Kin Yu. Apa yang terjadi, Lai? Jiang Li tersenyum tak berdaya pendahulu ikan kayu itu pergi. Aku memanggilmu, dan bertanya apakah kamu harus kembali. Tapi kamu berdiri di sini. Kembali, kemana kita akan pergi? Zuo Qilin tiba-tiba bertanya. Kin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata jangan terburu-buru. Sebelum kita kembali, kita akan pergi ke Lautan Laut di Laut Barat untuk melihat apa yang istimewa tentang Laut ini di Laut. Lautan Darah Feder, apakah kamu ingin bertemu dengan Super Master itu? Jiang Li tersenyum. Kin Yu sedikit mengangguk. Tapi barusan senior ikan kayu itu berkata, pemimpin besar itu kemungkinan akan meninggalkan lautan yang berdarah. Jiang Li mengerutkan kening dan berkata, Kin Yu menggelengkan kepalanya kamu akan tahu kapan kamu pergi denganku. Pendahulu Zuo Qilin, apakah Anda bersedia untuk pergi? Kin Yu melihat ke Zuo Qilin. Pergi, kata Zuo Qilin mengangguk. Kin Yu berkata dengan serius kepada Zuo Qilin. Pendahulu Zuo Qilin, Master Misterius, terdengar sangat kuat. Jadi di saat bahaya, saya dapat menggunakan metode khusus untuk membuat Anda berteleportasi ketika Anda tidak ingin pemberontak. Transien, siapa yang tidak mau Zuo Qilin menyeringai? Aku hanya ingin kamu dalam bahaya, jangan menolak transfer ruang. Bisakah kamu untuk sementara waktu? Kin Yu terlalu malas untuk menjelaskan teleportasinya, perbedaan dari dewa teleportasi yang biasa. Zuo Qilin menatap Kin Yu dalam-dalam dan mengangguk ringan. Kalau begitu mari kita pergi, kata Kin Yu sambil tersenyum. Kin Yu hanya mengatakan bahwa itu juga hari hujan, setelah semua tidak ada yang melihat Master Laut Darasi Hai yang misterius. Kin Yu, Jiang Li, dan Zuo Qilin telah menghilang dari udara. Laut barat dari Laut Ilahi sangat luas dan tidak terbatas di bagian barat-laut barat. Ada daerah yang penuh dengan air laut merah, laut merah dan air laut biru sangat berbeda. Daerah laut merah ini dikenal sebagai Lautan Darah. Tidak ada makhluk hidup di dalam Lautan Berdarah. Tinggal di Laut Barat, iblis di dekat Lautan Darah memahami bahwa Lautan Darah adalah tempat kematian. Setelah Anda secara tidak sengaja berenang ke daerah Lautan Berdarah, Anda akan mati. Lautan Darah, Kin Yu, Jiang Li, Zuo Qilin 3 muncul. Lautan Darah bukan, darah. Tidak ada gas berdarah. Hidung Jiang Li mendengus dan berkata kepada Kin Yu dengan dua senyum. Kin Yu juga tersenyum dan sedikit mengangguk. Kin Yu, aku merasa agak buruk. Zuo Qilin berbisik, seluruh orang juga berhati-hati. Kin Yu mengerti bahwa ini adalah semacam atmosfer yang unik bagi Lautan Darah yang menghasilkan semacam ladang gas. Selama di dalam darah dan lautan, Anda akan merasakannya. Jiang Li meringkuk di sebelah Kin Yu. Menurut pendapat Jiang Li, selama dia di sebelah Kin Yu, tidak ada yang tersisa di langit. Kin Yu tiba-tiba berkata di Kin Yu berikutnya, datang ke sini, tolong para senior dapat muncul dan melihat sisi berikutnya. Suara Kin Yu bergema di seluruh darah, tetapi yang aneh adalah bahwa suara Kin Yu tidak peduli apa. Tidak dapat melintasi area yang tertutup oleh Lautan Darah. Kamu, apakah kamu yakin seseorang Jiang Li bertanya dengan lembut? Zuo Qilin juga memandang Kin Yu. Pada saat ini, Zuo Qilin hanya merasa sedikit berbahaya, tetapi dia tidak bisa merasakan keberadaan pihak lain. Tiba-tiba, bisakah kau merasakanku suara seorang wanita terdengar dari Lautan Darah yang tak terbatas, seolah-olah semua orang di seluruh Lautan Berdarah telah berbicara. Jiang Li dan Zuo Qilin segera mengubah wajah mereka. Kin Yu telah lama menduga bahwa Laut Darah ini disempurnakan oleh Tuan Misterius, dan segera tersenyum aku hanya merasa bahwa Lautan Berdarah ini memiliki suasana yang aneh, seharusnya milik nafas kehidupan. Menyenangkan, menarik, kalau begitu, tetaplah bersamaku. Saya hanya mendengar tawa, dan air laut merah darah yang tak berujung menggulung, dan air laut yang tak berujung menyapu dunia. Luar biasa! Kin Yu dan tiga orang lainnya tiba-tiba jatuh ke dunia berdarah. Keheningan yang mengerikan. Banyak air laut berhenti berputar di udara, dan Kin Yu bahkan bisa melihat bahwa tetesan air merah darah terhenti di udara. Demikian pula, Kin Yu juga merasa bahwa seluruh orang tidak bisa bergerak, tidak hanya dia, tetapi juga Jiang Li dan Zuo Qiulin. Dalam hal ini, Kin Yu pernah merasa bahwa itu adalah terakhir kalinya surah, Rofan, melakukan, waktu diam. Waktu masih, masih ada orang kedua di dunia para dewa untuk menampilkan, keheningan waktu Kin Yu benar-benar terkejut. Tiga dewa, jadilah budak darahku. Tawa itu bergema. Murid Kin Yu menerangi sinar cahaya, dan segera Kin Yu, Jiang Li, dan Zuo Qiulin menghilang ke dunia berdarah dan kembali langsung ke alam semesta yang baru. Saya melihat air laut berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan lautan berdarah ratusan juta mil berkumpul bersama dan akhirnya berubah menjadi seorang wanita dengan rambut merah darah panjang, alis merah darah panjang, jubah merah darah, dan wanita itu luar biasa. Tetapi tidak ada jejak pesona. Beberapa adalah kesombongan yang mendominasi di dunia. Wanita itu dikunci saat ini, dan sepertinya dia telah membingungkannya. Di alam semesta baru bintang ungu. Kin Yu, Jiang Li, Zuo Qiulin tiga langsung muncul di udara, kembali ke Suan Sing ungu, Kin Yu menghela nafas lega, hanya saja adegan itu benar-benar mengejutkan Kin Yu. Selain Dewa Sura Luofan, dunia dewa ini memiliki Raja Dewa Kedua yang dapat melakukan keheningan waktu. Beberapa saat yang lalu, adegan itu adalah keheningan waktu, Sang Supermaster, saya belum pernah mendengarnya. Suara serak Zuo Qiulin terdengar, dan ada kejutan di matanya. Jiang Li juga dengan sungguh-sungguh berkata Kami dulu memperhatikan delapan tempat suci dan tiga raja dari pasukan yang berpengaruh. Tidak ada yang peduli tentang raja-raja yang tersembunyi. Saya tidak mengharapkan sosok mengerikan seperti itu di raja yang tersembunyi. Tidak heran. Para pendahulu, ikan kayu, dari Laut Cina Timur dikalahkan bahkan jika mereka tidak melihat wajah satu sama lain. Mata Kin Yu memadat dan mengangguk dan berkata tampaknya kekuatan Raja Dewa tidak sesederhana yang kita pikirkan. Kin Yu Zuo Qiulin tiba-tiba mengejutkan matanya dan menatap Kin Yu. Kin Yu, ini ada apa di sini mengapa saya di sini, bahkan hukum ruang dan percepatan waktu tidak dapat digunakan. Zuo Qiulin baru saja muncul dari goncangan Tuan Laut Darah Misterius tetapi menemukan goncangan yang lebih besar. Bagi raja para dewa, tidak peduli ruang mana dari alam semesta, hukum waktu dan hukum ruang yang berlaku. Lagi pula, para dewa ini belum pernah ke alam semesta lain. Jiang Li tersenyum di samping. Kin Yu, apa yang sedang terjadi? Zuo Qiulin menatap Kin Yu. Ini mengerikan. Raja dewa yang tidak memiliki hukum ruang angkasa dan dewa-dewa atas juga akan menjadi sangat kecil. Kin Yu berkata sambil tersenyum karena ini duniaku. Kin Yu tidak menjelaskannya. Pada saat ini, di udara di depan Kin Yu tiga orang, selusin pria dan wanita muda terbang berdampingan. Ketika belasan pria dan wanita muda melihat Kin Yu, mereka segera berhenti dan dengan hormat berkata lihat ketiga tetua. Lusinan orang ini semuanya keluarga Kin, dan lebih dari selusin anak keluarga Kin melihat mata Kin Yu dan berisi pemujaan mutlak. Kin Yu tersenyum dan mengangguk. Sejak alam semesta baru Kin Yu telah meninggalkan saluran koneksi dengan banyak alam semesta seperti dewa, dunia iblis peri, dan dunia fana, banyak keluarga Kin sering datang ke alam semesta baru bintang misterius ungu. Bahkan ada banyak orang yang akan membawa beberapa burung dan binatang buas ke bintang ungu. Zuo Qiulin melihat bahwa Kin Yu tidak banyak bicara dan hanya bisa bertanya lebih banyak. Dia Zuo Qiulin adalah orang yang sombong, karena Kin Yu tidak mau mengatakan lebih banyak, dia tidak akan berbisik. Kin Yu, Jiang Li, dan Zuo Qiulin tiga melintasi tiga pelangi dan langsung pergi ke rumah Zisuanfu. Paman Su kembali. Kin Yu hanya bergerak dan menemukan Jiang Yan, yang sedang mengobrol dengan Yi Feng, dan Jiang Yan dan Yi Feng tampaknya sangat senang. Kin Yu membawa Jiang Li dan Zuo Qiulin langsung ke tempat Jiang Yan dan Yi Feng berada. Dalam perjalanan, Kin Yu bertemu banyak pelayan para dewa, atau anak-anak Kin. Masuk ke halaman terpencil. Jiang Yan dan Yi Feng hampir memalingkan kepala pada saat yang sama. Ketika mereka melihat Zuo Qiulin, Jiang Yan dan Yi Feng keduanya membuka mata dan berdiri tanpa sadar. Tetap menatap Zuo Qiulin. Setelah beberapa saat, Jiang Yan dan Yi Feng dua orang terbangun. Terlalu suka, terlalu banyak seperti itu. Jiang Yan tidak bisa menahan nafas. Mata Yi Feng masih tertuju pada Zuo Qiulin, yang membuat ketidakpuasan Zuo Qiulin dingin, dan Yi Feng tertawa dan tertawa apakah ini Raja Dewa Zuo Qiulin. Zuo Qiulin memandang Jiang Yan dan Yi Feng dan memandang Kin Yu dengan acuh-ta'acuh dan berkata Kin Yu, atur tempat tinggal untukku, aku tidak ingin melihat dua orang ini. Zuo Qiulin ini bahkan terlalu malas untuk melihatnya. Angin dan jahe mudah. Yi Feng dan Jiang Yan saling memandang dan hanya bisa menahan senyum. Kin Yu tersenyum di dalam hatinya. Dia sendiri sangat jelas, Zuo Qiulin dan Zuo Qiume ini adalah saudara perempuan yang panjang sama persis. Hanya temperamennya yang berbeda. Baik Yi Feng dan Jiang Yan memikirkan Zuo Qiume, dan mereka bermimpi-memimpikannya Zuo Qiume. Bagaimana saya bisa melihat Zuo Qiulin tidak bodoh sekarang? Sayangnya, Zuo Qiulin sangat jijik dengan mereka. Mungkin, hati Zuo Qiulin ini dalam dan aku sangat tidak puas dengan Paman Su dan Yi Feng Su yang belum menyelamatkan saudara perempuannya. Kin Yu berpikir begitu. Pada saat ini, Zuo Qiulin memandang dengan tidak puas pada Kin Yu. Kin Yu, aku masih belum mengatur tempat bagiku untuk hidup. Aku melihat dua orang di depanku. Hatiku sangat tidak nyaman. Hei wajah Zuo Qiulin ketidakpedulian ditutupi dengan lapisan es. Dengan kata-kata buruk, Zuo Qiulin, Jiang Yan dan Yi Feng hanya bisa tersenyum di samping. Fubo, kata Kin Yu dengan keras. Saya melihat bahwa Fubo langsung berada di halaman, dan berkata kepada Kin Yu Tuan. Fubo, mengatur tempat yang baik untuk pendahulu Zuo Qiulin. Kata Kin Yu langsung, seluruh ukuran suanfu ungu, Kin Yu diserahkan kepada kepala pelayan Fubo. Ya, Tuan. Fubo berkata kepada Zuo Qiulin, Zuo Qiulin, tolong ikut dengan saya. Zuo Qiulin juga pergi bersama Fou. Begitu Zuo Qiulin pergi, Jiang Yan dan Yi Feng dua orang menggelengkan kepala sambil tersenyum. Xiao Yu, aku tidak menyangka kamu akan mengundang saudara perempuan Amei untuk datang. Jiang Yan berkata sambil menghela nafas, tetapi matanya juga melewati jejak ketidakberdayaan. Yi Feng mengambil bidikan bahu Jiang Yan. Jiang Yan, sepertinya hari-hari akan pahit. Jiang Yan tampak canggung dan menatap Kin Yu dan bertanya Xiao Yu, sekarang kamu juga telah memanggil Zuo Qiulin. Aku mengerti tentang kekuatan Zuo Qiulin. Dia, Yi Feng, dan kamu. Itu adalah Lai dan aku. Jika Anda tidak menembak, itu sudah cukup untuk berdiri di ranah Tuhan. Apa yang akan Anda lakukan sekarang? Kin Yu tahu bahwa Paman Su bukan musuh dengan delapan protos. Bagaimanapun, Jiang Yan adalah keluarga Jiang, bahkan jika hubungannya tidak baik. Jiang Yan juga tidak mungkin langsung membunuh orang-orang dari eight protos. Menurut pernyataan Jiang Yan, dia akan melindungi Hou Fei, Hei Yu, Qin Feng, Qin Zheng, dan yang lainnya di belakang. Yi Feng juga memandang Kin Yu, dan dia juga ingin tahu apa yang harus dilakukan Kin Yu selanjutnya. Aku akan membangun sebuah kota di ranah para dewa kata Kin Yu sambil tersenyum. Membangun kolam kota Jiang Yan menatap Yi Feng dan segera tersenyum pada Kin Yu. Xiao Yu, lanjutkan. Kin Yu mengangguk delapan tempat suci para dewa, tiga kekuatan naik utama. Saya siap untuk menjadi kekuatan keempat yang melonjak saya memiliki buffer kosmik baru di belakang sisi ini. Dalam hal apapun, itu sudah cukup untuk berdiri di dunia. Sangat percaya diri, Kin Yu, di mana kamu akan memilih untuk membangun kota Yi Feng menertawakan Kin Yu. Jiang Li, di sebelah Kin Yu Cao, meliriknya, keduanya saling memandang dan hati mereka sedikit tersenyum. Rawa berkabut ini adalah persimpangan dari Jin Timur Suan Jin San dan timur laut kota Lin Hai. Kisaran ini sebanding dengan Rawa berkabut dari rentang kekuasaan di bawah Jin Timur Hyun Jin San. Memilih Rawa berkabut adalah ketika Kin Yu dan Jiang Li bersama, dan mereka memutuskan setelah mengobrol. Rawa berkabut sangat luas, umumnya itu adalah dewa para dewa, dan itu tidak akan dengan mudah masuk. Dan ketika para dewa masuk, mereka akan jatuh ke dalam Rawa, dan akhirnya mereka akan diserang oleh monster di Rawa, dan mereka akan mati. Kamu memilih tempat ini. Alis Yifeng berkerut. Kin Yu tersenyum sedikit ini lebih merepotkan bagi orang lain. Bagi saya, ini sangat sederhana. Yifeng Su, Paman Su, jangan lupa, aku adalah ahli hukum. Kin Yu mengatakan kalimat ini, Jiang Yan dan Yifeng tiba-tiba sadar. Mereka sudah mengerti apa yang akan dilakukan Kin Yu. Kapan kamu akan mulai membangun kota Jiang Yan bertanya? Kin Yu berkata sambil tersenyum saya telah berdiskusi dengan Lier, dan kami memutuskan untuk membiarkan anak-anak kami dilahirkan. Jadi, besiaplah untuk kesuksesan kota, dan biarkan anak-anak dilahirkan. Jiang Li menyentuh perutnya, wajahnya penuh dengan cahaya ibunya, lalu dia memandang ke arah Kin Yu di sebelahnya, dan akhirnya tersenyum pada Jiang Yan dan Yifeng Paman Su. Paman Yifeng, kita sedang menunggu kiri sekarang. Bibi Kiyulin memoles kelas 1 Hong Meng Lingbao. Yu Ge akan membantunya mengatur waktu untuk mempercepat area 100 ribu kali. Diperkirakan upaya 10 tahun sudah cukup. Hong Meng Lingbao kelas 1. Mata Jiang Yan bersinar dan dia bahkan tertawa. Haha, Xiao Yu, bahwa Zhao Kiulin memiliki Hong Meng Lingbao kelas 1, saudara laki-laki Yifeng juga memilikinya, kamu juga punya, Lai juga punya, aku juga punya. Kamu adalah yang keempat di dunia. Fondasi kekuatan itu sangat kuat dan sangat memalukan. Melihat bidang para dewa, kekuatan apa yang dimiliki kemewahan Kin Yu, penguasa raja para dewa. Dunia fana dunia sekarang sukses besar, dan mudah untuk mempercepat waktu sebanyak 100 ribu kali. Kin Yu mengatur ruang itu untuk membiarkan Zhuo Kiulin diam-diam memperbaiki tongkat Wan Liu, dan kemudian Kin Yu kembali ke Suan Fu Ungu. Hou Fei dan Hei Yu sama-sama berlatih, dan Kin Yu juga berlatih di kasur ruang latihan. Seluruh jiwa sepenuhnya terintegrasi dengan alam semesta. Banyak aura Hong Meng diserap, dan lapisan alam semesta di atas alam semesta fana ini terus tumbuh, dan ruang tingkat yang sama dengan lingkaran setan adil lahir. Kin Yu, yang telah menutup matanya, tiba-tiba membuka matanya, dan ada sedikit keraguan di matanya, lalu Kin Yu sendiri menghilang langsung ke ruang latihan. Area inti dari alam semesta fana yang baru, yang merupakan celah antara tiga ruang kosmik. Energi dalam ruang kacau, dan ruang terfragmentasi terus-menerus mengambang. Di tengah ruang ini, tempat yang tidak mencolok ada sekelompok lampu warna-warni seperti kepalan tangan yang ditangguhkan. Kin Yu sendiri muncul di sini karena kehabisan udara. Ini, apakah ini sumber alam semesta? Mata Kin Yu penuh kegembiraan, dan warna kepalan tangan kelompok ini diamati dengan cermat. Waktu kelahiran kelompok alam semesta ini sangat singkat, tetapi ia dilahirkan untuk sesaat, dan Kin Yu menemukannya. Aku telah bertanya-tanya, kedelapan kaisar agung para dewa dapat menggunakan energi alam semesta. Mengapa alam semesta baru ini tidak memiliki asal kosmik? Tampaknya memang begitu, ternyata. Hati Kin Yu tiba-tiba menjadi cerah. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan alam semesta, pada awalnya, ia dengan cepat menyerap semangat Hong Meng untuk membuat alam semesta tumbuh. Pada saat itu, itu dalam keadaan, tidak mendapatkan cukup. Dan sekarang, alam semesta dunia fana telah dibangun. Meskipun alam semesta pada tingkat dunia iblis peri ini masih terus tumbuh, seiring dengan pertumbuhannya, aura kemuliaan akan semakin berkurang. Bagaimanapun, seluruh alam semesta hampir sama dengan piramida, dan semakin sedikit biayanya untuk dihabiskan di atas. Saat ini, aura alam semesta baru telah melampaui jumlah yang dikonsumsi. Dengan kata lain, input lebih besar daripada keluar. Setelah penyerapan, kemurnian, dan transformasi kompleks seluruh alam semesta. Aura Hong Meng yang berlebih pada akhirnya akan membentuk kekuatan alam semesta. Pembentukan kekuatan alam semesta sangat rumit. Saat ini penyerapan lebih besar dari konsumsi, artinya, kekuatan alam semesta akan semakin banyak. Kin Yu tidak bisa menahan senyum. Kin Yu jelas merasakan bahwa kelompok cahaya seukuran kepalan tangan ini perlahan-lahan mengembang dan menyusut sebagai kehidupan, dan volumenya meningkat dengan kecepatan lambat. Dapat diharapkan. Ketika seluruh alam semesta sepenuhnya terakomodir, volume kekuatan alam semesta akan mencapai levelnya. Kekuatan asal-usul alam semesta. Pikiran Kin Yu bergerak, kekuatan jiwa sepenuhnya terintegrasi dengan kekuatan alam semesta. Untuk kekuatan alam semesta, Kin Yu sepenuhnya menyadarinya. Chen Yin dan Yang, ke dalam kayu keemasan, api dan bumi, lima elemen, ada kegelapan di Yin, ada cahaya di matahari. Air dan api Jin Mu akan membuat seluruh dunia juga memiliki kekuatan keseimbangan petir. Hati Kin Yu sudah mengerti. Mengapa delapan tempat suci berdiri secara permanen di dunia? Para Dewa tampaknya delapan tempat suci ini adalah delapan kekuatan paling kuat yang bertanggung jawab, dan mereka adalah karakter pengurus rumah tangga dari seluruh alam semesta. Terima kasih Kak.